Oke, kembali di channel Tukang Perahu Kayu Di sini kita tahu pemasangan untuk gelegar atas untuk kayu atasnya untuk deck perahu kamar jengki minimanisnya kali ini kita menggunakan reha ketebalan 4 cm x 7 cm kita pasang kebunnya kita buat gergaji dulu, kita potong kita tenggelamkan ujungnya oke, di sini setiap tiang satu balok kameramen hati-hati kita garis ya, kita potong ini sudah saya sebelumnya sudah saya potong sudah saya buat lengkukan agar balok ini tertanam di dalam ini kita ambil 2 cm ya bisa makan ini kita potong karena ada tanda disini sudah saya tandai tadi menggunakan pensil disini tadi kita ambil dikit 2 cm untuk memasukkan ke dalam lubang ini biar agar kuat dia menempel di samping nanti yang di atas kita buang menggunakan mesin serut oke sip oke ces disini kita tandai dulu kemiringan atapnya kita buat model lengkungan supaya air tidak tergenang di tengah-tengah air kemungkinan bisa lari ke samping kiri dan ke samping kanan disini kita buat agak tinggi daripada yang di samping oke apa yang saya jelaskan disini saya coba buang ces ya oke ces saya jelaskan lagi ya disini pemasangan untuk kelegaran tasnya untuk lantai atas dek perahunya ya kamarnya disini saya buat agak seperti tinggi yang di tengah ces ya usahakan yang di pinggir kiri dan pinggir kanan ataupun kanan dan kiri harus rendah daripada yang di tengah kita buat seperti atap rumah ya seperti membubung gitu ya jadi airnya tidak lumpuh di tengah-tengah ces ya oke gitu ces ya pembuatan untuk kelegaran atapnya ya disini masih proses tahap pembuatnya sekitar 90% hampir selesai ya nanti setelah ini baru kita pemasangan mesin ces ya oke ikuti terus video ini video di channel ini ya kita sama-sama berbagi pengalaman agar kita semua bisa membuat perahu ya belajar lah intinya jangan malas belajar ces ya nah karena setiap kita keinginan tahu pada disitu ada kemauan dan disitu ada kiri yang kita dapat selamat menikmati 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 atap ya kali ini kita untuk kancing dulu menggunakan baut ces ya untuk kalang-kalang di atas kita kancing menggunakan baut ces ya buat ukuran 3 per 8 dengan mata bor ukuran 10 mili ces ya kita baut nah setelah itu setelah kita baut baru kita pasang di atas nanti papan ces ya papan lebar 25 cm ketebalan 2 cm ya untuk yang di atas oke ces ya terus tonton video saya di channel tukang prau kayu yuk kita sama-sama belajar ces ya oke ces mata rotor ini kita buat dari pahat ces ya kita buat kita selep saja ya kita buang inilah kita buat pahat oke ces ini baut ya ini baut ya buat ukuran 3 per 8 kita tanam ya untuk jangan sampai karatan ces ya kalau di air kan daerah sini tuh rentan karatan ya kita tanam jadi baut ini tahan di laut terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati